Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional saat ini telah menyelenggarakan pemilihan Ketua Himpunan seluruh program studi periode 2023 hingga 2024. Pemilihan tersebut dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 25 dan juga 26 Oktober 2023. Acara pemilihan calon Ketua Himahari Kedua ini dilaksanakan dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Terdapat empat calon Ketua Himpunan yang terdiri dari dua kandidat program studi ilmu komunikasi, yaitu Muhammad Aditya Rizky sebagai kandidat nomor satu dan juga Anugrah Gilang Fahrezi sebagai kandidat nomor dua. Sedangkan dari program studi administrasi publik, terdapat Maria Lestari Ninggolan sebagai kandidat nomor satu dan juga Bayu Septo Leon Linandra yang menjadi kandidat Ketua Himpunan nomor dua. Total dari keseluruhan peserta pemilihan umum Himpunan hari ini adalah 315 mahasiswa. Jadi hari ini tuh rangkaian acara tanggal 26 Oktober 2023 bertepatan juga di Aula Blok 1 Lantai 4, jadi ada ilmu komunikasi dan administrasi publik untuk pembutuhan suara secara offline dan secara langsung. Untuk pesertanya sendiri, dari ilmu komunikasi itu kita dapat dari registrasi juga sekitar 192 suara dan dari administrasi publik itu sekitar 123 suara. Yang membedakan pemilihan Ketua Himpunan tahun ini dan tahun-tahun sebelum ini? Mungkin menurut saya lebih ke antusias dari offline-onlinenya ya, karena di online kan juga kita belum pernah nih untuk cakahim-cakahim ini untuk secara offline gitu, jadi antusiasnya lebih rame juga, terus mahasiswa-mahasiswa visi juga bisa langsung terjun langsung untuk coblos gitu para cakahim-cakahimnya gitu. Berarti perdana langsung? Perdana langsung, kita mulai lagi gitu. Perhitungan suara pemilihan Ketua Himpunan untuk program studi ilmu komunikasi dan administrasi publik ini berlangsung dari jam 1 siang hingga jam 4 sore tadi. Untuk hasil akhir dari perhitungan suara tersebut akan diinfokan secara resmi pada laman Instagram kph underscore visipunas. Oke kalau dari saya, siapapun nanti yang terpilih menjadi cakahim, itulah yang menjadi pilihan teman-teman dari mahasiswa Ilkom ya. Dan yang pastinya harus tetap rendah hati apapun yang telah dipilih oleh mahasiswa, karena mau bagaimanapun juga mungkin teman-teman mahasiswa punya pandangan dan memiliki hak untuk memilih dan harapannya jangan sampai ke depannya mengecewakan sih seperti itu. Dan harap besar juga dari saya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, terus bisa mengembangkan ide yang kreatif dan juga memberikan dampak yang positif untuk prodi ilmu komunikasi itu sih. Semoga bisa bertanggung jawab dengan janji-janji yang udah dia buat. Sama visi misi yang udah dia sampein waktu demo kemarin, itu aja. Semoga umumannya bisa dijaga, jangan mengecewakan yang mayoritas yang udah milih kamu kayak gitu. Terus juga bisa membuat ilmu komunikasi sendiri itu lebih maju, berkembang, kayak gitu. Ada perubahan lah istilahnya, kayak gitu. Untuk yang terpilih nanti, semoga amanah dan kasih yang terbaik buat ilmu komunikasi. Ya, sama-sama. Harapan Bapak dengan adanya pemilihan himpunan dan bagi seluruh ketua himpunan nantinya yang terpilih seperti apa? Ya, sebenarnya simpel aja. Bagi semua calon ketua himpunan yang mungkin nanti akan terpilih, semoga menjadi ketua-ketua himpunan yang menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian program-program yang sudah ada, dikembangkan lagi supaya nanti semua mahasiswa di visip ini menjadi terwakili oleh para himpunan-himpunan di atas gitu. Dan kemudian, kalau memang ada program-program yang lebih baik lagi, silakan dilakukan supaya himpunan-himpunan ini menjadi contoh untuk semua mahasiswa-mahasiswa, terutama untuk mahasiswa visip UNAS.